Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumala Multazam Di channel Serba Easy Sahabat-sahabat Saya akan kembali ke Zoom lagi Dan kali ini saya akan bahas tentang Bagaimana caranya Mengaktifkan co-host Jadi kalau Anda sendiri Ini hostnya dan menjadi Pembicara Anda bisa menugaskan asisten Untuk menjadi co-host Yang nanti akan mempunyai Co-host itu akan bisa berperan Untuk Memanage Partisipan Atau mengundang partisipan Start stop recording Memulai dan men-stop Rekaman Mute-unmute Kemudian Share screen Kemudian cat Windows Dan mengadakan Polling Nah itulah pekerjaan Kekerjaan yang bisa Anda Dibantu oleh asisten Yang Anda jadikan co-host Nah Untuk dijadikan co-host Tidak harus login ke Atau sign in Ke Zoom Dia bisa siapa saja Pokoknya begitu dia itu masuk Meskipun dia tidak sign in Di akun Zoom Tidak masalah Dia tamu yang tidak jelas pun Tidak masalah Begitu dia masuk menjadi member Maka dia bisa dijadikan Co-host Ya Nah Sahabat Sebelum saya mengaktifkan co-host Saya ingin tunjukkan dulu Bagaimana Keadaan Zoom yang Co-hostnya Tidak aktif Ya Ini saya bukakan Zoom dulu Saya bukan Zoom Nah Sekarang saya start meeting Start meetingnya Misalnya saya pakai Youtuber Semarang Ya Start Nah setelah start Saya masuk juga Saya sebagai anggota Saya masuk Join With Computer Adu Ya Kemudian Oke Saya masuk Saya join Ini bisa Dua Iya Bisa dua peserta ya Tambahin peserta satu lagi ya Biar jelas ya Nah Oke Sahabat-sahabat Kita sekarang sudah punya Tiga peserta Dan ini Jumala Multazam ini Adalah hostnya Sedangkan ini adalah Peserta dua Dan ini peserta satu Saya ingin peserta dua Saya jadikan co-host Caranya adalah Ini partisipan Partisipan ya Diklik Nah ini kelihatan Tiga Tiga Peserta Dan peserta dua Akan saya jadikan co-host Sahabat-sahabat Nah ini More ini diklik Tapi ini co-hostnya Belum saya aktifkan Ya More ini diklik Klik Nah disini menu co-hostnya Belum ada Yang ada Yang ada Make host Nah Kalau Anda Pindahkan make host itu Kepada peserta dua Maka Anda Kehilangan Kendali Ya Kalau co-hostnya itu Anda serahkan Kepada peserta dua Anda kehilangan Kendali Anda tidak bisa Mengambil lagi Oleh karena itu Maka Cara yang praktis adalah Dijadikan co-host Ya Nanti kalau dia jadi co-host Dia bisa melakukan mute Unmute Bisa meng-admit Bisa meng-invite Ya Terus kemudian Bisa start Record Dan stop record Bisa share screen Nah itu dijadikan co-host Tapi menunya belum ada Kenapa Karena fungsi co-hostnya Belum diaktifkan Nah sekarang bagaimana caranya Mengaktifkan co-host Ya Ini harus keluar dulu Ya ini end meeting dulu Nanti kita nyambung lagi End meeting dulu Nah sekarang sudah bubar semua Nah sekarang kita akan Mengaktifkan hostnya Co-hostnya Bagaimana caranya Kita buka Browser Ya bukanya dari Dari browser Dari webnya Ya Zoom Dot Us Gitu ya Enter Ya sudah Sekarang kita sudah masuk Di zoom Ya Dan kemudian kita sign in Ya sign in Login maksudnya Sign in itu Sign in Nah Sign in ya Iya Ini akun saya Password Sign in Hmm Oke Nah setelah kita masuk Kemudian Kita cari menu Oke Account management Account setting Ya Account setting Oke Setelah itu Cari co-host Co-host ya Di bawah ya Ada co-host Terus Tarik ke bawah Tarik ke bawah Sampai ketemu Co-host Co-host Nah ini co-host Ya Co-host Nah ini Supaya Dia aktif Kemudian ini Kita klik ke kanan Kita aktifkan Turn on Dan ini jangan lupa Di kunci ya Di kunci Kuncinya ini Klik Lock Ya Supaya tidak bisa All group setting And user setting Will be on Ya semuanya di on Tidak bisa dimodifikasi Lock Kunci Sudah Kalau sudah Sekarang kita keluar ya Kita keluar dari sini Kita selesai Selesai Kita keluar Dan kita Hidupkan lagi Zoomnya Start Iya Kemudian kita sambungkan Iya Kita sambungkan lagi Kita nyambung lagi Yes Ya Sudah ya Nah sahabat Kita sudah tersambung lagi Ketiga peserta Dan Dua peserta Yang ini adalah host Yang saya ini host Kemudian yang Ini adalah peserta Dua Ini adalah peserta Satu Dan peserta Dua akan saya Jadikan Co-host Nah ini bisa Dibuat dari sini Bisa Dibuat dari sini Juga bisa Partisipan Peserta Dua More Make Co-host Ya Tadi ini Menunya tidak ada Sekarang jadi ada Karena sudah diaktifkan Ya Make Co-host Dari sini boleh Dari sini juga boleh Siapa yang akan kita Jadikan co-host Nah ini juga Anak Make Co-host Sama ya Kita klik Make Co-host Do you want to make Peserta dua The co-host Of this meeting Yes Yes Nah sekarang Statusnya Di sini Sudah-sudah bisa Lihat ya Ini adalah hostnya Jumala Multazam hostnya Kemudian ini Lihat ya Peserta dua Adalah Co-host Artinya berarti Jumala Multazam Bisa melakukan Eh Peserta dua Bisa Melakukan Start recording Share Screen Kemudian Invite Kemudian Admit Gitu ya Eh Untuk Membantu Hostnya Saya kira itu Sahabat-sahabat Yang bisa saya share Untuk Sahabat-sahabat Semuanya Dan sampai Jumpa lagi Di Tutorial Isi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh